Intro Ini adalah aksi unjuk rasa pendukung pasangan calon Bahrain Kasubah dan Muhli Sagadji yang menuntut agar Bawaslu segera menyelidiki adanya dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan salah satu pasangan calon lainnya Masa semakin menjadi ketika gugatan masa tidak dihiraukan oleh ketua Bawaslu Halmahera Selatan Kaitan pertama kunjungan 3, yang kedua menunjukkan situasi keamanan dalam kaitan menjelang tangan objek 3 yaitu penetapan pasangan yang akan melaksanakan pilihan Situasi kondisi secara umum masih kondusif Ada beberapa unjuk rasa yang tidak, namun kita bantau masih dalam koridor undang-undang nomor 7-8 Namun dalam unjuk rasa kemarin di depan kantor Bawaslu Ada sedikit perbuatan analis Yaitu merusak pagar daripada kantor Bawaslu Itu tidak boleh Itu melanggar hukum Dan itu akan ada sanksi hukum disini Kita akan ambil tindakan Agar para kondusifkan tahu Mana batas-batas unjuk rasa yang diberikan hak oleh undang-undang Mana yang sudah menampil batas Ini maksudnya adalah untuk menegakkan keamanan ketatipan Selama proses itu Untuk demonstrasi sendiri Apakah terus Sementara terkait dugaan pengurusan pagar kantor Bawaslu Ketua Bawaslu Halsel akan melaporkan ke pihak kepolisian Untuk diusut tuntas Karena menyangkut dengan fasilitas negara Diajukan kita pengembalian Karena objek sengketanya tidak ada Kemudian di posisi terakhir Dikembalikan lagi Dilingkapi Kemudian kita verifikasi dan kita pelu Ternyata masih ada juga kekurangan Yakni objek sengketa yang tidak ada Jadi ya kita tolak karena Kalau kita punya berbawaslu dua Bahwa objek sengketa itu hanya dua Keputusan KPU atau berita cara Nah sementara mereka tidak punya itu Jadi kita tolak untuk sengketa proses Nah kemudian terkait dengan Pelenggaran desa palsu Nah ini kan kita dilimpahkan dari Bawaslu R.I Kemudian kita dilimpahkan tanggal 8, tanggal 9 Kita undang akumplu untuk melakukan Pembahasan pertama SG-1 Nah di SG-1 itu Baik persepsi dari Kursian, Kejaksaan dan kami di Bawaslu Punya satu persepsi yang sama Bahwa ini belum masuk pada Tindak pidana pemilihan Ini masuk ananya tindak pidana pemilihan Dan itu Kesepakatan bersama Dengan berbagai referensi Normatif ya Begitu Nah Keputusan Pak Asman juga Selalu kekodit PPP Baru saja balik Mengantarkan laporan itu Ke Bawaslu R.I Melaporkan terkait dengan Progres penanganan pelanggaran Terkait dengan Ijazah palsu Kahar Yassin mengatakan Penjelasan dugaan Ijazah palsu itu Sebenarnya sudah dijelaskan Pada beberapa waktu lalu Dan dugaan Ijazah palsu ini Belum masuk kerana Tindak pidana Pemilu Kada Ini merupakan Tindak pidana umum Dari Labuha Halmahera Selatan Maluku Utara Rusadi Arsyad Kontributor Nusantara TV melaporkan Tadi adalah Informasi mengenai Ratusan pendukung Salah satu pasangan calon Yang mengikuti Pilkada Serentak Di Halmahera Selatan Yang berunjuk kerasa Dan berakhir dengan ricuh